Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini Masih bersama saya Cep Andi 313 Maka Yang Abang mau masakin ayam Ayam sambal madu Suka kan? Oke Hari ini abang mau masakin ya Di depan saya sudah ada Perempat daging ayam Di sini kita juga sudah siapkan Bawang bombay setengah Dan juga kita sudah tumbuk Kunyit Dan bawang putih Di sini juga kita sudah siapkan Saus madunya Terdiri 3 sendok kecap 3 sendok madu 3 sendok Saus tiram 1 sendok Saus sambal Jadi kita aduk menjadi satu Jadi hasilnya seperti yang sudah ada Di depan kita ini Gula merah secukupnya Tambah garam secukupnya Merica secukupnya Jangan lupa Siapkan air secukupnya Kalau kita suka pedas Bisa ditambahkan Cabai Di sini juga kita sudah siapkan Madu murni Tapi tadi sudah Sausnya sudah kita Kasih 3 sendok madu murni Seperti ini yang tadi sudah disampaikan Pertama-tama kita akan Goreng Ayamnya dulu Yang ayam yang sudah kita siapkan tadi Kita goreng Di Tempat Panci Panci Di panci Biar terendam Hasilnya Maksimal Seperti itu Ya sahabat-sahabat Jangan terlalu serius Nanti makannya Tidak kenyang Jadi Santai saja Kalau masak itu Harus santai Biar hasilnya maksimal Jangan terlalu serius Kita sudah Bahan-bahan sudah disiapkan semua Ada madu Yang tadi sudah disebutkan Kita langsung saja Kepenggorengan Ya sudah Cukup ya Kita masukkan Ayamnya Bismillahirrahmanirrahim Dia terendam ya Sampai terendam Seperti ini Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita balik lagi Ujungnya Seperti ini hasilnya Jadi Bisa dilihat Sama sahabat Ini hasilnya Yang pertama Bawang bombay Selanjutnya Kunyit dan Bawang putih tadi ya Kita Tumis sampai harum Sampai harum Sampai dengan harum Sampai dengan harum Saus madu Bismillahirrahmanirrahim Aduk 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 Saus madu aduk 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 ad Saos madu, sambal saos madu ala cep Andi ya. Kita kasih air, jangan lupa. Secukupnya. Oke. Jangan lupa kalau yang suka pedas, tambah cabai. Sepedasnya. Oh, sepedasnya, secukupnya. Oke. Oke, sedikit lagi. Oke, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lalu, yang tadi, terakhir, gula merah, garam, dan merica. Kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini. Kita tambahkan lagi air. Oke. Sama cabai. Kita pedas yang air. Ayang wajib ucapin ya. Kita makan bareng nanti. Apinya kita besarin dikit. Biar cepat matang. Tidak susah ini, Mak. Tidak susah ini, Mak. Tinggal masukin ya. Tidak susah ini, Mak. Tidak susah ini, Mak. Kita aduk dari satu, Ayamnya, Dengan saus yang sudah kita masak dari. Selanjutnya, kita masukkan ke tempat. Tidak susah ini. Sudah disediakan. disini panas disini panas benar ya jadi siap kita makan alhamdulillah sudah mateng ya karena panas saya pakai ini ya kelihatan ya tuh ayam madunya sudah mateng bisa dilihat ayam madu ayam sambal madu ayam goreng sambal madu kita cicipin ya ayam sini yang kita panas-panasan kalau kemarin hujan-hujanan kita panas-panasan sekarang ya sini ya sini panas-panas panas-panas panas-panas-panas-panas buka pakai ini manap kita makan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya mau bagi-bagi teman-teman cobain ya resepnya dirumah cobain resepnya dirumah ya insyaallah nikmat jangan lupa subscribe like pencet tombol loncengnya terus kalau yang punya resep-resep yang lain bisa komen di kolom komentar karena panas mungkin kita tidak akan sampai habis makannya ya itu saja sahabat-sahabat dan yang pastinya mantap bilang salam terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut makan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati